Apakah Anda pernah membayangkan sebuah kereta super cepat yang bisa membawa Anda dari Tokyo ke Osaka dalam waktu kurang dari satu jam? Mungkin terdengar seperti mimpi, tetapi ini adalah rencana ambisius yang sedang direalisasikan oleh Jepang dengan proyek Chuo Shinkansen. Mari kita telusuri lebih jauh mengenai mega proyek luar biasa ini yang akan mengubah cara kita melakukan perjalanan di negeri matahari terbit. Proyek Chuo Shinkansen adalah sebuah mimpi yang telah ada selama beberapa dekade di Jepang. Dalam dunia yang terus bergerak maju, Jepang selalu berusaha untuk menjadi pemimpin dalam teknologi transportasi. Dan Chuo Shinkansen adalah salah satu proyek terbaru mereka yang menjadikan mimpi ini menjadi kenyataan. Mimpi ini adalah tentang kereta super cepat yang bisa mencapai kecepatan luar biasa dan menghubungkan dua kota besar di Jepang, yaitu Tokyo dan Osaka. Sebuah perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar tiga jam dengan kereta Shinkansen konvensional akan dipersingkat menjadi kurang dari satu jam. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pada dasarnya, Chuo Shinkansen adalah proyek kereta super cepat berbasis teknologi magnet levitasi atau yang sering disebut sebagai maglev. Ini adalah teknologi yang benar-benar mengubah cara kereta bepergian dengan menghilangkan friksi yang biasanya terjadi antara rel dan kereta. Dalam sistem maglev, kereta melayang di atas rel tanpa kontak fisik. Mereka didorong maju oleh gaya magnet yang sangat kuat, yang menghasilkan kecepatan luar biasa. Chuo Shinkansen akan menjadi salah satu jalur kereta maglev pertama di dunia yang digunakan untuk transportasi massal. Salah satu hal yang paling mengesankan tentang Chuo Shinkansen adalah kecepatannya yang luar biasa. Kereta ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 500 km per jam, menjadikannya salah satu sistem kereta api tercepat di dunia. Bayangkan pergi untuk makan malam di Tokyo dan kemudian pergi menonton pertunjukan di Osaka. Semua dalam satu malam. Atau bahkan lebih mengejutkan, Anda bisa tinggal di Tokyo dan bekerja di Osaka tanpa perlu pindah tempat tinggal. Semua ini akan menjadi mungkin dengan Chuo Shinkansen. Namun, seperti semua proyek besar, Chuo Shinkansen juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya proyek ini. Diperkirakan biaya pembangunan jalur ini mencapai triliunan yen, yang merupakan jumlah yang luar biasa besar. Selain itu, proyek ini juga harus mengatasi masalah teknis yang kompleks, termasuk masalah keamanan dan perizinan. Namun, Jepang telah berinvestasi secara besar-besaran dalam proyek ini karena mereka percaya bahwa ini adalah langkah maju yang penting dalam menghadapi masa depan. Meskipun biaya dan tantangan teknis yang besar, Chuo Shinkansen memiliki potensi manfaat yang luar biasa. Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan Tokyo, Osaka, dengan memudahkan perjalanan antara dua pusat bisnis utama di Jepang. Selain itu, Chuo Shinkansen akan menjadi contoh penting dari teknologi maglev yang inovatif. Ini bisa membuka pintu bagi pengembangan lebih lanjut dalam transportasi berkecepatan tinggi di seluruh dunia. Meskipun proyek Chuo Shinkansen masih dalam tahap pembangunan, harapannya adalah bahwa ini akan menjadi tonggak sejarah dalam transportasi cepat. Seiring waktu, kita mungkin akan melihat lebih banyak jalur kereta maglev di seluruh dunia, menghubungkan kota-kota besar dan memperpendek waktu perjalanan. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda tentang proyek Chuo Shinkansen ini?